Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia Surat ini ditulis kepada sejumlah gereja di wilayah Galatia, tempat di mana Paulus melakukan salah satu perjalanan misinya. Kita dapat membaca kisahnya di Kitab Kisah para Rasul. Ia menulis surat yang penting ini dengan rasa frustasi dan kemarahan yang mendalam. Berikut ini adalah latar belakangnya. Kekristenan dimulai sebagai gerakan mesianik Yahudi di Yerusalem, tetapi pesannya ditujukan bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya, kekristenan menyebar dengan cepat keluar Israel. Saat Paulus menjadi misionaris, jumlah orang bukan Yahudi sama banyaknya dengan orang Yahudi dalam gerakan Yesus. Dan ini memicu perdebatan besar seperti yang kita ketahui dari Kitab Kisah para Rasul, Pasal 15. Secara historis, umat perjanjian Allah hanya berfokus pada satu kelompok suku, yakni Israel. Dan mereka dikhususkan dengan menjalankan perintah Taurat, seperti sunat bagi laki-laki, makan makanan halal, dan memelihara hari sabat. Dan ada banyak orang Kristen Yahudi yang merasa bahwa semua orang bukan Yahudi ini perlu mentaati hukum Taurat, agar benar-benar menjadi bagian dari keluarga Allah. Lalu beberapa dari orang Kristen Yahudi ini akhirnya datang ke gereja-gereja di Galatia. Mereka meremehkan Paulus dan menuntut penyunatan terhadap semua laki-laki Kristen yang bukan Yahudi, sehingga banyak dari mereka yang harus melakukannya. Ketika Paulus mengetahui hal itu, ia merasa marah dan hancur hati, dan surat inilah hasilnya. Pertama-tama ia memperingatkan jemaat Galatia melalui rangkuman pesan Injilnya tentang Mesias yang disalibkan. Kemudian ia memperlihatkan bahwa Injil inilah yang membentuk keluarga barunya Yesus dan Abraham dari berbagai suku. Lalu ia menunjukkan bagaimana Injil dapat sungguh-sungguh mengubah seseorang melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Ia memulai suratnya dengan mengungkapkan keheranannya pada jemaat Galatia yang telah mengikuti suatu Injil yang lain, yang dikencar-kencarkan oleh orang-orang Kristen yang menjelek-jelekkan Paulus dan menuntut sunat. Jadi pertama-tama, Paulus mempertahankan kebenaran Injil yang ia beritakan dan otoritasnya sebagai rasul. Ia diutus langsung oleh Yesus yang telah bangkit itu untuk pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ingat kisahnya dari kitab kisah para rasul. Paulus berkata, baru kemudian ia pergi ke Yerusalem untuk berunding dengan rasul-rasul lainnya seperti Petrus dan Jakobus. Dan ketika Paulus memberitahu mereka bahwa ia tidak mewajibkan orang-orang Kristen bukan Yahudi untuk disunat atau makan makanan halal, mereka sepenuhnya mendukung. Akan tetapi ketegangan semakin mendalam. Petrus pergi ke Antioquia untuk mengunjungi orang-orang Kristen bukan Yahudi ini yang makan bersama dan bergaul dengan mereka. Namun ketika beberapa dari kelompok oposisi Yerusalem muncul di Antioquia, Petrus menyerah di bawah tekanan mereka. Ia tidak lagi makan bersama orang-orang Kristen yang tidak bersunat itu dan ia menjauhi mereka. Karena itu Paulus menentang dan menuduh Petrus munafik karena tidak setia pada kebenaran Injil. Bagi Paulus, menuntut orang Kristen baru untuk disunat dan melakukan hukum Taurat itu keliru karena berbagai alasan. Pertama, karena itu berarti pengkhianatan terhadap Injil. Atau menurut kata-kata Paulus, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Sang Mesias. Sebab itu kami pun memiliki iman dalam Yesus Sang Mesias, supaya kami dibenarkan atau secara harfiah dinyatakan benar. Ini adalah istilah perjanjian lama yang kaya akan makna bagi Paulus. Inilah saat ketika Allah menyatakan bahwa seseorang berada dalam hubungan yang benar dengan dia, mereka diampuni. Mereka diberikan tempat dalam keluarga Allah, dan mereka diubahkan oleh kasih karunia Allah. Dan inilah keyakinan Paulus, bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Ungkapan yang padat ini bisa mengacu pada kesetiaan Yesus sendiri dalam hidup dan matinya bagi kita, atau bisa juga mengacu pada kepercayaan dan pengabdian kita sendiri kepada Yesus. Bagaimanapun juga, maksud Paulus itu jelas. Setiap orang dapat dibenarkan hanya karena percaya pada apa yang Allah lakukan bagi mereka melalui Yesus. Bukan pada apa yang mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Inti dari berita Injil Paulus adalah, ketika orang percaya kepada Yesus Sang Mesias, kebenarannya menjadi kebenaran bagi mereka. Hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya menjadi milik mereka. Atau menurut kata-kata Paulus, Dengan demikian, Seseorang dapat berkata bahwa mereka benar di hadapan Allah atau menjadi bagian dari keluarga berjanjian Yesus, bukanlah karena mereka mentaati hukum Taurat. Tetapi semata-mata karena apa yang Yesus lakukan bagi mereka, yang tidak dapat mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Nah, pemahaman yang mendalam tentang apa yang sudah Yesus kerjakan ini, memiliki peranan yang besar terhadap siapa yang dapat menjadi bagian dari keluarga berjanjian Yesus, dan apa artinya hidup sebagai anggota keluarga tersebut. Karena itu, Paulus kembali dulu kepada kisah Abraham dalam kitab kejadian. Bagaimana Abraham dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah, hanya karena ia beriman. Percaya pada janji Allah bahwa suatu hari nanti, semua bangsa akan diberkati Allah melalui dia dan keturunannya. Tujuan Allah itu senantiasa untuk memiliki satu keluarga besar dari berbagai suku yang berhubungan dengannya atas dasar iman, bukan berdasarkan hukum Taurat. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Kalau begitu, mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Di sini, Paulus memberikan penjelasan yang singkat dan padat yang akan dijabarkannya lebih lanjut dalam suratnya kepada jemaah di Roma. Ia mengamati bahwa hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, jauh setelah janji Allah kepada Abraham. Dan kalau kita membaca hukum Taurat dengan seksama, Paulus berkata, kita akan melihat bahwa Allah menginginkan hukum ini untuk sementara saja. Menurut Paulus, hukum ini memiliki peran negatif dan positif. Secara negatif, hukum Taurat bertindak seperti kaca pembesar atas dosa bangsa Israel. Hukum ini memperlihatkan bagaimana bangsa Israel pun tidak bisa lepas dari kondisi manusia yang penuh dosa, yang terus-menerus memberontak terhadap hukum Allah. Jadi hukum Taurat yang baik itu akhirnya menyatakan Israel bersalah. Demikian pula seluruh umat manusia. Atau menurut kata-kata Paulus, hukum Taurat telah mengurung setiap orang di bawah kekuasaan dosa. Akan tetapi, hukum Taurat juga memiliki peran positif, yang bertindak seperti guru sekolah yang tegas, yang menuntun bangsa Israel agar tetap di jalan yang benar sampai kedatangan keturunan Abraham yang dijanjikan, Sang Mesias. Dan saat Sang Mesias datang, ia akan memenuhi tujuan hukum Taurat bagi bangsa Israel. Yesuslah orang Israel yang setia, yang sungguh mengasihi Allah dan sesama. Dan sebagai Raja Israel, ia mati untuk menanggung kutub dan akibat dari kegagalan bangsa Israel ke dalam dirinya dan untuk membawa pembebasan. Jadi melalui Yesus yang adalah keturunan Abraham, berkat Allah dapat turun bagi semua orang tanpa memandang suku, status sosial, atau jenis kelamin. Bagi Paulus, menuntut orang-orang Kristen bukan Yahudi untuk melakukan hukum Taurat itu sangat tidak masuk akal. Ini seolah-olah Yesus belum menggenapi janji Allah ataupun membereskan dosa-dosa kita. Ini berarti mengabaikan kebebasan baru yang kita peroleh melalui Yesus dan karunia roh kudus, serta membatasi janji dan berkat Allah hanya untuk satu suku saja. Akan tetapi, para penentang Paulus mungkin berargumen, hukum Taurat itu adalah pedoman yang telah terbukti untuk hidup sesuai dengan kendak Allah. Bagaimana orang Kristen yang bukan Yahudi dapat mengetahui kendak Allah tanpa hukum Taurat? Paulus menanggapinya di pasal 5 dan 6 dengan menjelaskan bahwa kuncinya terletak pada kehadiran Yesus yang mengubahkan melalui rohnya. Hukum Taurat itu baik dan bijak, kata Paulus. Bahkan seluruh hukum Taurat dapat dirangkum seperti yang dilakukan Yesus dalam perintah untuk mengasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun walaupun baik adanya, hukum Taurat tidak memberi bangsa Israel kekuatan untuk mentaatinya. Sebaliknya, kabar baiknya adalah Yesus telah memenuhi hukum Taurat itu bagi kita. Dan ia sekarang tinggal di dalam kita melalui rohnya, menjadikan umatnya manusia baru yang dapat memenuhi hukum Taurat dengan mengasihi sesama. Lalu Paulus melanjutkan dengan membandingkan manusia lama dengan manusia baru ini. Kebiasaan manusia lama sangat jelas, yaitu perilaku-perilaku yang tidak manusiawi yang merusak hubungan dan seluruh masyarakat. Sementara, hukum Taurat melarang semua perilaku ini. Bahkan sebenarnya Yesus sudah mematikannya di atas kayu salib. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus dan hidup bergantung kepada roh kudus, hidupnya menjadi milik Yesus dan roh kudus, dan menghasilkan apa yang Paulus sebut sebagai buah roh. Inilah cara hidup Yesus yang ingin ia kembangkan dalam keluarganya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tetapi buah roh ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diusahakan seperti buah sungguhan, atau menurut kata-kata Paulus, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini harus dilakukan dengan sengaja. Kita harus belajar bagaimana memangkas kebiasaan lama kita dan mengembangkan kebiasaan yang baru. Dan saat kita melakukannya, kita akan merasakan pimpinan roh kudus saat Yesus mengubah hati dan pikiran kita dan menjadikan kita umat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dan melalui cara ini, umat Yesus dapat memenuhi apa yang disebut Paulus, hukum sang Mesias. Akhirnya, Paulus menyimpulkan, Tuntutan bagi orang Kristen untuk melakukan hukum Taurat atau disunat adalah sebuah petualangan tanpa makna. Yang terpenting adalah menjadi ciptaan Allah yang baru, keluarga baru sang Mesias dari berbagai suku ini. Orang-orang yang penuh dengan iman kepada Yesus, yang belajar untuk mengasihi Allah dan sesama dengan kuasa roh kudus. Demikianlah inti dari surat Paulus kepada Jemaah di Galatia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!